Langsung saja, Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau jelang detik-detik pergantian tahun 2023 menuju tahun 2024 di tiga zona waktu Indonesia. Ada jurnalis B-Universe, Merto Tangke Payung di Jayapura, Papua, kemudian Muhyiddin Samsudin di Denpasar, Bali, serta Riki Harahap dan curu kamera Wahyu Santiko di Bogor, Jawa Barat. Kita ke wilayah Indonesia Timur terlebih dahulu, Pemirsa, ada Merto Tangke Payung di sana. Ya, Merto, di sana sudah gelap ya, dan dalam hitungan beberapa jam, Jayapura dan wilayah Indonesia Timur lainnya akan memasuki tahun 2024. Seperti apa perayaan malam pergantian tahun di sana, Merto? Baik, saya berhubungan dari Pak Uwilsa, dapatkan dilaporkan dari Kota Jayapura bahwa situasi di Kota Jayapura saat ini sudah kembali kondusif pasca perikuhan yang terjadi saat pengantaran jurnasa malam mantan gubernur Provinsi Papua pada Kamis kemarin. Dan memang tidak seperti perayaan-perayaan pada tahun-tahun sebelumnya, perayaan tahun-tahun baru di Kota Jayapura khususnya, kali ini sedikit berbeda. Di mana seperti biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, di daerah tempat yang melakukan ini, di daerah kantor gubernur, ini biasanya pada pukul 6 hingga pukul 7 malam sudah sangat ramai. Kota Jayapura sudah memilih saat datang ke sini untuk mengambil tempat agar saat tetap lepasan tahun itu mereka tidak tertinggalan. Namun, pada malam hari ini atau pada tahun ini, nampak kelihatannya sangat belum ramai atau seti, dan kota Jayapura memang mungkin masih memilih untuk tinggal di rumah dan merayakan perayaan pergantian tahun di rumah bersama dengan keluarga. Terus ya. Ya, Merto, seperti yang Anda sampaikan tadi, suasana pasca kericuhan ya. Bagaimana kemudian antisipasi pengamanan perayaan tahun baru? Baik, Patricia dan Tuan Bukso, memang sejak kemarin, sejak kemarin waktu pasca... Ya, silahkan Merto. Ya, Merto, apakah masih bisa terhubung dengan kami? Silahkan Merto, bagaimana pengamanan di sana saat ini? Baik. Memang pasca atau sebelum perayaan Nataruda atau Natalan tahun baru, Polda Papua telah menyegarkan pos-pos operasi lilin di beberapa titik di kota Jayapura. Sedikitnya adalah 2.400 personil yang dikerahkan oleh Polda Papua untuk mengamankan perayaan Natal dan tahun baru di kota Jayapura. Dan memang situasi di kota Jayapura sudah kondusif, namun di beberapa titik terus masih dijaga oleh aparat gabungan baik TNI maupun KURI. Baik, terima kasih, Merto, atas laporannya. Selanjutnya, kita akan menuju ke wilayah Indonesia Tengah. Ada Muhyiddin di kawasan Pantai Kuta dan Pasar Bali. Muhyiddin, apakah sudah ramai warga yang tengah menanti detik-detik pergantian tahun di Pantai Kuta? Selamat sore, Sifani, dan selamat sore, Pemirsa Sifri, Sifri Tanah Air. Yang benar, Pantai Sifri menjadikan destinasi wisata yang dijadikan oleh seluruh warga, baik wisatawan asing atau jendomisik untuk menyaksikan perkantian malam tahun baru. Di sekarang Pantai Sifri tidak nasib sejak pukul 14.00, begitu Sifani. Sementara beberapa wisatawan sambil menunggu ketika perkantian malam tahun baru, ada yang berdiri di pantai, ada yang berenang, ada yang berselancar. Selain di Pantai Kuta, di wilayah mana lagi yang menjadi tempat wisatawan menghabiskan malam pergantian tahun di Bali? Sifani, di Bali ada lima tempat yang juga bisa tempat untuk pergantian malam tahun baru. Yang pertama adalah Pantai Kuta, Lapangan Bukutan Badung, Lapangan Alin-Alin Bianyar, dan ini juga begitu Sifani. Di mana masyarakat timbaru ada lima tempat tersebut untuk menyaksikan pergantian malam tahun baru. Begitu Sifani. Sementara air sering lintas di Kayaan Kuta ini sendiri akan ditutup kekal untuk kendaraan Rodampas setiap pukul 19.00 malam. Begitu Sifani. Bagaimana dengan pengamanan, Muhyiddin? Apakah dari pantauan Anda ada tambahan pengamanan yang dilakukan aparat di sejumlah titik untuk mengamankan perayaan malam tahun baru? Sifani, memang benar. Sejak pantai kita dibatuh oleh penunjung, Pantai Bali menurunkan beberapa persen untuk pengamanan di sekitar areal pantai kita. Kaksikan keamanan desa yang dikenal dengan perjalanan pun dipercayakan untuk mengamankan pantai kita itu sendiri. Jadi Sifani. Baik, terima kasih, Muhyiddin, atas laporannya. Kalau tadi di kawasan Pantai Kota sudah mulai ramai, bagaimana dengan kawasan Puncak Bogor? Kita tanyakan kepada rekan Riki Harahap dan jurukamera Wahyu Santiko di sana. Selamat sore, Riki. Seperti apa? Suasana terkini di kawasan Puncak Pas. Apakah masih ramai kendaraan yang menuju ke arah sana? Ya, selamat sore, Stefani dan Pemirsa. Kondisi terkini di Puncak Pas ini sedang diguyur hujan, dicertai dengan petir, dengan suhu mencapai 21 derajat Celcius. Sehingga memang membuat sejumlah pengunjung dan juga masyarakat ini memilih untuk berteduh sejenak, mengumpulkan energi untuk kembali lagi untuk bersenang-senang merayakan malam pergantian tahun. Stefani, kalau di Puncak Pas ini memang tidak ada agenda khusus yang diselenggarkan oleh pihak terkait. Hanya saja memang setiap tahunnya, sejumlah masyarakat ini berinisiatif untuk berkumpul dengan keluarga tercinta, orang-orang tersayang, orang-orang terkasih untuk bisa merayakan suasana jelang malam pergantian tahun di Puncak Pas Bogor. Ada berbagai macam aktivitas yang menarik yang bisa dilakukan ya untuk menghabiskan waktu menuju ke detik-detik pergantian tahun. Seperti berkuliner, ada banyak sekali kuliner yang disediakan di Puncak Pas, seperti jagung bakar mungkin. Kemudian juga bisa minum bahan rek untuk bisa menghangatkan tubuh sampai nanti menuju ke jelang detik-detik pergantian tahun. Sementara itu, Stefani, saat ini memang kondisinya sedang sepi karena memang sejumlah masyarakat ini masih berkumpul untuk mengumpulkan energi untuk kembali lagi nanti sekitar malam hari. Sementara itu, Stefani, dari pantauan kami untuk arus laluritas di sekitaran Puncak Pas, dari arah Jakarta, Puncak Bogor, dan menuju ke arah Cianjur, ini terpantau lancar. Artinya tidak terlihat adanya ketersendatan, jarak antar kendaraan juga masih terbilang normal. Hanya saja memang nanti sebentar lagi pada pukul 6 sore, tadi seperti yang disampaikan di Pakat Pengantar, akan dilakukan car free night, akan dilakukan penutupan total. Jadi jalur yang akan dilalui oleh masyarakat dari Simpang Gadok yang melewati jalur Puncak Bogor menuju ke Cianjur, Bandung, ini akan ditutup secara total dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Sementara kalau untuk saat ini, masih diberlakukan sistem ganjil genap dan juga kontraflow secara situasional melihat kondisi kepadatan dari volume kendaraan itu. Sehingga memang bagi masyarakat yang ingin melewati Puncak Bogor di jam-jam tersebut, sudah tidak bisa lagi. Dan nanti akan dialihkan melalui dua rute alternatif. Yang pertama via Jonggol, yang nantinya akan melewati Cibubur, Cilengsi, Jonggol, dan menuju ke Cianjur. Dan yang kedua akan melewati via Sukabumi, melewati Ciawi, Cijeruk, Cibadak, Kota Sukabumi, hingga menuju ke Cianjur. Sehingga memang diharapkan hal ini juga nantinya bisa memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk bisa merayakan tahun baru secara swadaya dengan bersuka cita tanpa adanya gangguan dari kendaraan bermotor itu sendiri. Sementara itu, Stefani, dari informasi yang kami terima, memang kepadatan volume kendaraan di kawasan Puncak Bogor ini terjadi momennya tadi sekitar pukul 12 siang. Kami juga dari tim Liputan ketika berangkat dari kantor, keluar dari tol Ciawi, menuju ke jalur Puncak, ke Puncak Pas. Ini membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam lebih, kurang lebih. Sementara kalau di hari normal, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam saja. Memang pada siang hari tadi sempat terjadi kepadatan. Tetapi kalau sore hari ini memang tidak terlihat ada kepadatan dan dari data yang kami peroleh juga untuk kendaraan yang melewati Simpang Gadok dari Jakarta untuk menuju ke arah Cianjur dan juga ke Bandung, ini sebanyak sekitar 24 ribu kendaraan saja. Tetapi kalau dari arah sebaliknya yang menuju ke arah Jakarta ini terjadi peningkatan sekitar 29 ribu kendaraan saja. Stefani, kembali ke studio. Baik, terima kasih Riki atas laporannya dari kawasan Puncak Pas. Sebelumnya ada rekan Merto Tangke Payung dari Joyapura dan Muhyiddin Samsudin di Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih.